Apa dia? Oh! Oh! Wah! 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 Assalamualaikum! Terima kasih. Waalaikumsalam! Terima kasih. Sama-sama. Saya bagi ucapan terima kasih. Ada kakak yang beli jeruk. Mau kan? Wah! Mau, mau, mau! Mana jeruknya? Ini pisang untuk kakak. Ini jeruk untuk adik. Terima kasih ya, kak. Kok besar sekali sih, kak? Pisang apa sih, kak? Ini pisang sun fruit. Ini pisang ini dari jauh loh, dek. Oh ya? Dari mana memangnya? Ini pisangnya kebunnya ada di Lampung. Kebunnya luas sekali. Wah! Lihat tuh teman-teman. Itu kebun pisangnya. Luas sekali, kan? Kebun pisang ini terletak di daerah Wai Kambas, Lampung Timur. Luas kebun ini lebih dari 3.000 hektare loh. Di sini, pisang jenis kavendis dibudidayakan dengan baik dan secara modern. Mulai dari pembibitan, perawatan, hingga panen dan pengemasan. Pemotongan pisang. Budi daya pisang dimulai dari persiapan lahan. Lalu bibit ditanam. Setelah itu, selama pohon pisang tumbuh dilakukan perawatan secara berkala. Misalnya, pemotongan daun dan penyemprotan anti hama. Oh, ini nih teman-teman. Traktor yang membawa alat untuk menyemprot poron pisang. Besar sekali, bukan? Nah, begitu pisang berpuah, langsung dah dipungkus. Ini supaya buah pisang terhindar dari serangan hama. Ini juga yang membuat kulit buah pisang mulus tanpa noda. Begitu buah pisang sudah tua, tandanya dipotong dan digantungkan ke semacam rel gantung untuk dibawa ke tempat pengolahan. Tandan-tandan pisang dari kepun dibawa ke tempat pengolahan dengan ditarik. Wih, om itu kuat sekali ya. Bisa narik pisang banyak banget. Sesampainya di tempat pengolahan, bungkus pisang langsung dibuka dan diperiksa kondisinya. Kemudian, tandan-tandan tersebut dibawa ke tempat berikutnya. Eh, tunggu-tunggu. Itu kok pisangnya masih hijau sih? Betul sekali, biarpun kulitnya masih hijau, tapi pisang ini sudah tua dan siap matang loh teman-teman. Dengan dipanen pada usia ini, nantinya pisang akan sampai ke supermarket, minimarket, atau toko buah langganan kita dalam kondisi matang sempurna. Hmm, saat sedang enak-enaknya dimakan tuh. Yeay, makan! Wih, besarnya. Kakak mau yang ini? Ada yang ini. Habis, po. Habis ya. Kenyang makan ini. Nih. Wow, pisangnya putih sekali. Hehehe, monyet. Lihat ya. Oh, ah! 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 Rasanya apa, Kak? Hmm? Pisang. Rasanya pisang, iya maksudnya manis? Manis! Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, pisang dipotong dari tandan menjadi sisir-persisir, lalu dicemplungkan ke dalam air. Ini untuk menghilangkan ketah juga membersihkan kotoran yang melekat pada kulit pisang. Setelah itu, pisang kembali dipotong-potong menjadi beberapa buah persisir berdasarkan ukuran besar kecilnya. Pisang yang sudah dipotong-potong ini lalu diangkat dari air, diletakkan ke dalam nampan untuk dikeringkan. Nampan-nampan berisi pisang, lalu dibawa ke bagian pengemasan. Di sini, pisang diberi label, kemudian dikemas dalam plastik. Terakhir, bungkusan-bungkusan pisang dimasukkan ke dalam kardus-kardus dan langsung dimasukkan ke dalam truk kontainer yang sudah menunggu. Pisang sudah siap dibawa ke pulau Jawa nih. Dari kebunya di Lampung, pisang Cavendish ini dibawa menyeberang laut ke gudang distribusi di Tangerang. Dari sinilah pisang kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa, termasuk Pemalang, tempat damadian tinggal. Gitu deh, ceritanya pisangnya dari Lampung bisa sampai ke sini. Berarti pisangnya jalannya jauh sekali ya, Kak? Iya Udah ya, dadah! Tiga Tuh deh, pisangnya. Tuh deh, ceritanya pisangnya dari Lampung bisa sampai ke sana. ія ya ya ya!